Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Saya mau memberikan satu Alat Yang bisa digunakan untuk Mendeteksi adanya Gerakan Pada Benda termasuk Pada Tanah Longsor Ataupun gempa Ataupun nanti Pada mobil yang di Apa itu Di Hidupkan dan seterusnya Ada getaran itu ya Ada getaran Nah Alat ini bisa dikemas Ini menggunakan Ini contoh ini Ini menggunakan Tempatnya air minumnya Anak-anak itu Nah ini Tempat air minum yang ukurannya ini Ini 20 cm Dengan 8 cm Tingginya 20 cm ini Tetapi nanti bisa dikemas Ini bisa untuk Usaha juga Ini bisa layak jual nanti ini Dan ini penting sekali itu ya Terutama bagi Teman-teman Sudara-sudara yang Tempat tinggalnya itu Rawan longsor Ataupun Sering ada gempa Ini untuk Peringatan dini itu ya Dan Menurut saya Wajib masing-masing rumah itu Memiliki Tidak harus menunggu dari Intansi yang memberikan Ababa harus keluar Dan seterusnya Kalau ada Gempa Nah Kenapa kok harus Masing-masing rumah Buat sendiri itu ya Karena Biayanya murah itu ya Tidak sampai Tidak sampai 50 ribu Jadi sudah Bahkan nanti bisa dikemas Kalau Sudara-sudara kreatif Ini bisa Ini bekas tempatnya Jam niti Di internet banyak Box Ukuran 10 Ini 6 itu ya Jadi kecil sekali Praktis nanti Bisa dimasukkan ke sini Nanti ya Nah Ya Bisa dimasukkan ke sini Sangat kecil sekali nanti Ini kebetulan Saya kemas agak tinggi Karena model saklarnya Berbeda nanti Saya terangkan Satu persatu Bagaimana cara Membuatnya Ini contoh jadinya Yang besar Nanti Yang kecil ini Sama-sama Berbunyi Dan sama-sama peka Untuk mendeteksi adanya Longsoran Maupun Apa itu tadi Gempa Gempa Oke Bagaimana prakteknya Ini saya hidupin Saya buka aja ya Saya buka aja Nah gini Saya buka Di sini ada Yang sebelah sini Ini ada power supply Saya hidupkan ini Saya hidupkan Ini biar kelihatan Di dalamnya Saya menggunakan Saklar ayunan Maka di dalam ini Ada Saya menggunakan Yang niklin Kawat niklin Banyak di toko-toko elektro Terus Saya gunakan Baut ini Kalau kawat niklin Itu nanti Mengayun Kena baut yang sini Kena baut yang ini Maka dia akan Apa itu Nyambung Nyambung otomatis Ada arusnya Dan akhirnya berbunyi Nah bedanya Dengan yang Ada di Youtube-youtube Yang lain Ini sekali sentuh Itu nanti Akan langsung Bunyi terus Tidak pernah Mati Kecuali Di sumbernya Itu kita cabut Menggunakan apa Nah nanti Kita menggunakan Relay Ada relay Nah nanti Saya ajari Bagaimana Cara nyambungnya Relay itu ya Boleh pakai Relay yang kaki 5 maupun Relay yang kaki 4 Ini bisa dimanfaatkan Untuk Banyak hal Jadi ini Termasuk Saklarnya Saklar Ini saya menggunakan Saklar Ayunan Kalau gempa Yang paling cocok Menurut saya adalah Ayunan Karena jenis gempa Yang paling banyak itu Kalau tidak salah Gelombang-gelombang Transversal Dan gelombang panjang Sehingga bentuknya itu Mengayun Mengayun Jadi tidak Tidak getar Kalau untuk mobil Ya Mobil itu Suara mesin itu Bergetar Tapi kalau untuk gempa Yang paling cocok Ayunan Menurut saya Saya juga membeli Saklar ini Ini saklar getar Saya beli di Online Cuma kurang peka Kenapa ini getar Yang cocok Kecil sekali Ini saklar juga Saklar Nanti kita getarkan Cuma tidak peka Saya juga membeli Saklar juga Ini saklar getar Ini sudah satu paket Murah harganya Rp6.000 Yang ini malah Rp4.000 Cuma tidak peka Ini tidak peka Yang ini Ini harganya Rp6.000 Cuma ini Jeleknya Bagi kita yang Masih awam Ini harus Membelikan lagi Apa itu Modul Relay Kalau yang nanti Kita cepat-cepatan Nanti sudah Ngerangkai 5 menit Jadi ya Ini relay-nya Langsung Dengan Apa itu Tegangan 12V Jadi Yang ini Ini harus beli modul lagi Modul relay itu ya Jadi modul relay Harus nyambung lagi Karena outputnya ini Sangat kecil sekali 1V Atau 1,5V Jadi sangat kecil sekali ini Jadi ada yang logika 0,1 Dan seterusnya Jadi Tidak saya sarankan Untuk yang awam Pakai ini Mending Nah ini saya buat sendiri Nah ini Ini saklar juga Ini saya bikin ini Dari kawat email ini ya Dari kawat email Ini Ini yang Di tengahnya itu ada Kawat lagi Kawat emailnya itu Saya kupas dulu Jadi saya kupas dulu emailnya Kemudian saya bentuk Lilitan Dimenggunakan ini bisa ya Jadi masukkan ke dalam Kemudian dililitkan Ini dililitkan Nah dililitkan Setelah itu Dicabut Ditarik ini Makin panjang Makin peka itu ya Kenapa? Karena dia bergetar Kita lihat itu Nah ada getarannya ya Kalau getarannya nyentuh Kawat yang dalam Nah ada yang kawat yang dalam itu Ini ada yang dalam kawatnya Nah itu kelihatan kawat dalamnya itu Nah ini Kawat dalamnya Maka dia langsung Nyambung gitu ya Ya nyambung Ini lebih peka itu ya Daripada kita Membeli tadi itu Ini peka sekali ya Getaran dikit langsung Ini getarannya ya Nyambung dia Ini nyambung Nanti kita coba disini ya Boleh Pokoknya yang jelas Saklarnya itu Boleh ayunan Boleh saklar tadi Beli yang kecil itu Beli yang lain Cuma kalau untuk Gempa dan longsoran Sasaran saya adalah Yang ayunan ini ya Nah kita coba sekarang Saya hidupkan Saya hidupkan Nih Ini hidup sudah Ini nyala Lampu yang sebelah sini nyala Saya getarkan sedikit Ini peka sekali Dan akan berbunyi terus ini ya Sampai kapan dia berhenti Dimatikan Jadi kita harus datang Ketempat powernya Untuk mematikan Saya tidak pakai remote itu ya Tujuannya kalau Ada di dalam kamar Kita tidur Harapannya adalah Ketika ada suara Kita harus bangun Harus mematikan Dan kita harus keluar Nah ini Ini istimewanya Alat ini Jadi Tidak Pakai magnet macam-macam Sekali nyentuh Sekali kena ayunan Maka akan berbunyi terus Berbunyi terus Bisa kita lihat di dalam itu Ada 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 ayunannya Jadi nyentuh sedikit langsung Bunyi Saya menggunakan baut Makin sempit bautnya Itu makin peka Makin peka Jadi dalamnya itu Seperti itu Itu dalamnya Korupat Nggak nanti Saya praktekkan di sini Gampang sekali Gampang sekali Modelnya kayak apa Itu gampang sekali nanti Oke Sekali lagi Saya Saya Cobanya Tak hidupkan lagi Powernya Ini powernya hidup Ini powernya nyala Tak getarkan lagi Nah Dikit aja Bunyi Tidak akan mati Kalau tidak dicabut Powernya Dia akan mati Kalau powernya Dicabut Ya Cukup sudah Nah terus Apa yang saya pakai Nah ini Untuk yang alat ini Ya ini saya cabutnya Saya cabutnya Saya pakai yang 12V ini 12V Ini alatnya Kok ada moncong Nah ini kebetulan Saya punya bekas Punya bekas Sirenenya Mobilnya Tidak dipakai Saya ambil Dalamnya saja Nah ini Ini saya ambil Dalamnya Kemudian saya pasang Di sini Ya tipe sini Jadi dalamnya itu Hanya seperti itu Ada seperti itu Ini dalamnya Nah Sedangkan nanti Untuk yang Apa itu Buat kecil Boleh Kita beli Baser Kita beli Baser ini Ini suaranya Cuma melengking Tok Nging Gitu ya Ada juga yang Baser AC nanti Coba satu persatu Bagaimana cara Bikinnya sampai Tuntas Jangan di skip nanti Ini biar Masing-masing rumah itu Memiliki Detektor Gempa Atau detektor Gerakan tanah Itu ya Oke Yang pertama adalah Bahannya yang kita Siapkan Nah ini Saya menggunakan Relay Relay nanti ada Dua macam Ini rangkaiannya Nah Tuh Mari satu persatu Biar jelas Ya Agak lama sedikit Tapi paham nanti Langsung bisa membuat Sendiri ya Relay kaki lima Relay yang kaki lima Ini yang kaki lima Ini ya Hmm kaki lima Jadi Awalnya Relay itu adalah Satu Dua Tiga Empat Kakinya itu Sebelum Yang Kumparan ini Diberi tegangan Kaki tengah ini Dengan kaki sana Itu nyambung Nyambung Setelah ini diberi tegangan Ada tegangan Maka nanti Ganti yang tengah Nyambung dengan sana Nah itulah relay Nah kemudian sambungannya Seperti ini Ada kaki lima Ini sambungannya Yang merah itu adalah Kaki-kaki relaynya Kemudian yang hitam itu adalah Sambungan kabelnya Kita ikuti nanti ya Ya Ini Yang tengah ini saya sambung Ini yang tengah saya sambung Nah ini saya sambung Tengah dengan tepi saya sambung ini Tengah dengan tepi saya sambung Kaki yang atas Kaki yang atas Kaki yang bawah Kalau kita lihat dari sini Speaker ini akan bunyi Lihat ini Ketika Plus dapat Min dapat Cuma plusnya itu akan dapat Ketika ini ada saklar ini Ada saklar Ketika saklar tak sambungkan Tengah itu nyambung sini Nyambung positif dia Ketika nyambung positif Maka ini pindah Pindah kemana? Pindah ke sini Tengah akhirnya Ini nyambung ke bawah Nyambung terus itu ya Sehingga Kumparan itu akan mendapatkan Tegangan terus Jadi ini Positif Mendapat ke sana ya Ketika Ini disambung Ini pindah ke sana Ini pindah ke sana Jadi begitu sistemnya ya Jadi ini Ketika tak sambungkan sebentar aja Teg gitu Maka ini langsung nyambung ke sana Dan Kumparan mendapat Tegangan Akhirnya apa? Akhirnya Sirene bunyi Dan tidak pernah akan putus Tidak pernah akan berhenti Sirenenya Ketika tidak dicabut Tegangannya Tidak dicabut Powernya ini ya Ya Begitu Kita coba ini sekarang Ini bentuknya Jadi saya sambung gini Ngikuti yang ada di dalam skema saja Ya Ngikuti yang ada di dalam skema Ini skemanya Nah Saya taruh begini Ya Oke Langsung Saya menggunakan powernya itu Saya colokkan pakai ini Hmm Pakai ini Ya Jadi ada plus minnya nanti Nih Ada plus minnya Langsung Yang Positif Nah ini negatifnya Dapat negatif Sebentar ini saya sambung Mungkin tidak begitu kelihatan Biar paham nanti Nah ini negatif Ya Terus Yang positifnya ini Dapat positif Dapat positif Hmm Nah begini Nah nanti ini dikemas Dalam tempat yang kecil saja Kasih label Jadi brandnya Detektor gempa siapa Gitu ya Langsung layak jual ini ya Ya Dan peka sekali nanti Selesai Yang satunya adalah Ini nanti untuk dapat saklar Yang positif Nah ini dapat saklarnya Kemudian saya pakai baser Nah pakai baser Ini yang tegangannya sama Kebetulan baser ini tegangannya 12 pol juga Nanti kalau tegangannya beda Kita pakai relay yang kakinya 8 Nanti tak tunjukkan Ini kakinya 5 Tegangan antara relay dengan tegangannya Tegangan antara relay dengan tegangan baser sama Maka cukup pakai kaki 5 Langsung ini positif dapat positif Nah gini Positif Negatif dapat negatif Aduh Selesai sudah Terus mana saklarnya itu ya Nah Ini akan bunyi ya Ini akan bunyi ya Kalau sirinanya seperti tadi ya Sama itu 12 pol juga Bagus suaranya ya Ini cuma baser Kecil itu ya Kecil Tak mati kan Nah Nah ini bisa diganti-ganti Untuk yang saklar ini Contoh Ini saklar yang tadi saya buat Nah tak taruh sini ya Ada yang saklar ayunan Ada yang saklar getar yang tadi saya beli gitu ya Ya terserah nanti Mau ditaruh di saklar yang modelnya gimana gitu ya Nah seperti itu Nah Oke Ini saya taruh di saklar Getar yang saya bikin Kita hidupkan dulu Sudah hidup Mati dia Kita getarkan sebentar ini Jadi ini peka sekali ya Ya Pekas sekali ya Mati Ya Jadi ini Digetarkan sedikit Sudah Hidup itu ya Sudah hidup Cukup bagus ini ya Ini Lima kaki pada relay Ini Ini syaratnya Tegangannya Antara Apa itu Beban atau sirinenya Dengan tegangan relaynya Sama Ya ini Praktis sekali Hanya seperti ini Itu dikemas Bahkan lebih kecil dari ini Bisa gitu ya Ya Ini ukuran 10 x 6 ini ya Ini 8 Jadi lebarnya 10 Tingginya 6 Kemudian Panjangnya 10 Lebarnya 8 6 ini cukup 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 Dikemas ini Bagus ya Bagus Lebih kecil dari ini Bagus juga Masalahnya detektor gempa Yang ada di online Online itu Harganya Mahal Sampai 200 Sampai 300 Nah ini Tidak sampai 50.000 Relainnya Cuma 6.000 Basernya ini 6.000 juga Nah Jalah Ya ini Sekitar 20.000 Lagi itu ya Jadilah Sudah Jadi Sekali lagi Kita hidupkan ini Ya Getarkan lagi Ini tidak getar Tidak nyambung Sudah Jalan Sudah Jalan Mati lagi Sekarang bagaimana caranya Seandainya Rizik apa itu Sirenenya itu Tegangannya tidak sama Maka kita harus pakai Relay yang 8 Kakinya Ya Kakinya 8 Ya saya tunjukkan ini Ini tadi sudah ya Gampang sekali Skemanya itu Masalah Masalah Saklarnya Bebas Kita mau pakai saklar yang Model gimana Monggo Kalau saran saya untuk yang gempa Bagus yang Ayunan Ya Yang ayunan Nah ini Ini Jika kita Menggunakan Nah ini Ini baser Baser yang Tegangannya itu langsung 220 Ini Ya Ini baser juga Kecil juga ini Bisa dimasukkan ke tempat yang Kecil tadi itu Ini 220 volt Sehingga Kalau relaynya 12 volt Ya harus Nurunkan pakai Penurun tegangan Macam-macam Nah kita pakai relay Yang kakinya 8 Ya Sama kayak tadi Kita sambung Ya Persis tadi ini Hanya bedanya Yang satunya adalah untuk Ya ini Yang kaki 8 Yang satunya untuk Menghidupkan Nah ini Satunya untuk Menghidupkan Sirene-nya Ya sirene-nya Nah sekarang Ini skemanya Ini skemanya Ini untuk yang kaki 8 Kita ikuti sekarang Ya kita ikuti Negatif mendapat Negatif Kayak tadi itu Negatif mendapat Negatif Ini negatif Nah gini Kaki 8 ini Kemudian Sambungannya Kayak apa Bisa dilihat Di skema aja Nah skemanya itu Jadi yang nomor 2 itu Saya sambung dengan Ujung Nomor 1 nya Nomor 3 nya Nah gitu kelihatan Itu ya Hmm Itu Ini Sambungan Relainya Sambungan ini Ngikuti skema aja ya Yang ngikuti skema Oke Kita coba ya sekarang Min dapat Min langsung Ini tegangannya Tidak sama Antara Relay dengan Basernya Ya Kemudian yang positif Yang positif ini Ini hati-hati Masalahnya listrik Ada AC nya ini ya Nah begini Kemudian Ini adalah Dapat Satunya Dapat Baser Basernya Satunya langsung Basernya Satunya langsung Dapat mana Dapat listrik AC Nah Yang satunya Adalah Nih Nih Nah Ini ya Dapat bawahnya aja Oke Nah Sini Ini dapat Basernya Begitu Ya Selesai Ini tinggal masukkan ke AC nanti Awas ini Listrik AC Terus Inilah yang nanti Dimasukkan ke Saklarnya Yang dua itu masuk saklarnya Nanti ya Ya Nah Begini ya Oke Ini saklarnya Ini basernya Ya basernya Bisa kalian lihat Di Di skemanya itu ya Nah Itu skemanya Ya Jadi yang Merah-merah ini Yang merah-merah itu Adalah Seliri Lenya Kemudian yang hitam itu Adalah sambungan kita Ya sambungan kita Ini 220 Ini yang 12 volt Ya 12 volt 12 volt saya pakai Adaptor ini ya Ya pakai adaptor Monggo nanti yang Pengen Apa Tidak pakai adaptor Langsung Dari AC Diturunkan pakai Apa itu IC dan seterusnya itu Monggo lebih praktis lagi ya Ya Nah Kita coba sekarang Ya Kita coba Kita hidupkan Oh ini belum dimasukkan ke AC Ini masuk ke listrik AC Bentar Nah gini ya Ini masuk ke AC Hati-hati Masalahnya listrik AC Beneran ini Ya Listrik AC Kemudian inilah saklarnya Boleh dimasukkan ke ayunan Boleh dimasukkan ke saklar getar tadi Kita coba sekarang Ini masuk AC Sudah Ini pendek masalahnya C C C C C Mau copot ini Nah Gini ya Oke Nah selesai Kita coba sekarang Coba Kita hidupkan Sentuhkan ini ya Ini sentuhkan Dua ini Kita sentuhkan Inilah pemicunya Supaya dia dapat tegangan terus Ya Jadi sekali Sekali sentuhan Langsung akan Nyala terus Kapan mati gitu ya Kalau powernya Dimatikan Ya Ini suaranya Baser yang Listrik 220 gitu ya Ada yang baser 12 pol Ada yang saya pakai Pakai ini Betul-betul Nyaringnya luar biasa gitu ya Ini 12 pol cuman ya Ya 12 pol Ini kalau beli mungkin 20 Apo 25 ribu lah gitu ya Yang ini ya Ya Oke Jadi begitu Untuk yang Tegangan tidak sama Ya tegangan pakai 8 Kaki Bagaimana kalau kita Sambung ke Ayunan Atau ke Saklar yang Saya buat Getar ini Itu ya Kenapa Kalau Anda pakai Ayunan Kalau ingin Mengemas dengan Tempat yang Kecil Maka saran saya Gunakan yang Sistem Getaran ini ya Ini peka sekali ya Tapi kalau Tempatnya besar Kayak saya tadi Boleh pakai Ayunan Jadi kalau tempatnya kecil Ini dibikin yang lebih pendek Lebih bagus Ya Lebih bagus Ya Contoh begitu Nah Begini Oke Nah sekarang kita Kita coba getarkan Ini tadi skemanya Biar kelihatan Nah gitu Kita hidupkan dulu Ya Ini getarkan Ya Jadi Praktis sekali itu ya Ya praktis sekali Monggo Silahkan boleh berkarya Untuk teman-teman Saudara-saudara Nanti bisa diberi Label Untuk detektor gempa Silahkan untuk Model baser Seperti apa Silahkan ya Sementara itu Yang bisa Saya berikan Semoga ada Manfaatnya Ada salah kurang Saya minta maaf Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton